Oke, selamat datang kembali di Tata Kosya Channel Kali ini saya punya mobil murah nih Toyota Kijang Roper tahun 1995 ya, tahun muda Soalannya lengkap SIN KBPKB nomor-nomor utuh Plat Bandung, pajaknya op dari 2019 Ini tahun 1995, harganya murah sekali cuma Rp17.500.000 saja Mesin sehat, nasmi siga dan bagus, 5 sepit, 6 sepit mundur Kemudian, sudah ada AC juga ya, cuma AC-nya tidak dingin Sama sudah power steering, tidak aman banget Oke, kita detil untuk spesifikasinya ya, kita secara detil Oke, untuk bodi ini lumayan ya, bodi lumayan Cuma ada baret-baret sedikit wajar ya Kemudian untuk bodi Sudah naik dempu, tapi masih lumayan ngaleng, masih breng-breng Ya, walaupun ada sedikit baret-baret, kayak gitu wajar lah ya Kemudian di atap ini ada Dempul yang agak ngegembung dikit Wajar lah Di sebelah pinggirnya Mengingat, ini harganya cuma Rp17.500.000 tahun 1995 loh Di luaran masih harga Rp3.500.000 Nah, untuk di kap motor, sebelah kanan pinggirannya tuh ada penyok dikit Sama ada goresan Untuk bodi ini sangat ganteng banget nih Apalagi dua warna ini ya Warna silver sama warna green Atau warna hijau Jadi ini di S&K-nya warna silver green Ini tuh kijang roper yang short-nya ya Yang KF42 Ada juga yang kijang roper yang long-nya Yaitu KF52 Kalau yang ini 42-nya, yang pendek sasis Oke, kita buka saja Oh ya, lupa Ini udah pake remote alarm juga ya Jadi memudahkan untuk cari di parkir maupun buka kunci Ini kayak gini nih Ini gak buka Mobil tua nih Harga Rp17.500.000 udah ada remotenya Mantep banget Jadi bisa lebih Nambah keren lah Nah, ini seperti ini di dalamannya ya Nanti kita dalamannya bahas Ini cuma buka pintu aja nih Pintunya ini udah lima Lima pintu Jadi bisa kiri-kanan enak Jadi cocok buat jemputan Buat Niaga juga buat bawa barang Buat jemputan anak sekolah Ini paling cocok Enak banget nih Ini tampilan dari bagian belakangnya Mobil harga Rp17.500.000 Udah dapet tahun 1995 Mesin sehat Transmisi gadan bagus Udah power steering lagi Oke, kemudian Kita review detailnya lagi Ini kalau roper Jadi khasnya ini ada Semacam fiber di sebelah sini Semacam fiber yang memanjang Harusnya ini warna hitam ya Mungkin ini udah dicat ulang Jadi warna silver Nah, ini warna hitam Dan kemudian Tiga model kaca Yaitu kaca pret Kaca turun Turun sama Kaca pinggirannya ada yang kecil Nah, ini lampu bagian belakangnya Ada tulisan roper AC Karena ada dua tipe Grandroper sama roper AC Yang ini roper AC Yang AC-nya single Bloom-double Nah, jadi tampilan pintu belakangnya Khas roper Kemudian tampilan pinggirannya Kalau roper itu lebih-lebih mirip-mirip Ke crossover Crossover kayak gitu ya Ke jeep-jeepan lah Untuk jaman dulu Jadi Ya mungkin lagi trend-trendnya itu Kayak separate roper Kayak gitu ya Kayak Nissan yang Apa tuh Yang tinggi kayak gitu Ya mungkin model-modelnya mirip kayak gitu Oke, kemudian Kita lihat bagian interiornya ya Karena mungkin gak sabar Bagian interiornya sebelah sini aja Tapi interiornya ini memang agak kurang bagus Di remote lagi ini lupa Bikin ribet sih Kalau yang gak biasa Nah, ini udah bisa dibuka Untuk bagian interior Memang orian ya Pada orsinilan Cuman ini Ya memang kondisinya kurang bagus Nah, apalagi untuk di bagian joknya Bagian bawahnya tuh Pada sobek-sobek kayak gini Padahal Ini joknya tuh orsinil Orsinil bawaan dari Pabrik karuseri roper Dan ini nih Blue Dru-nya masih ori Untuk yang Blue Dru Mungkin kalau yang senderan Jarang rusak ya Karena jarang diduduki Jadi yang rusaknya tuh Yang bagian bawah Untuk dashboard Tahun 95 Pasti udah dashboard Melengkung Seperti yang ada di video ini Dan udah ada audio juga Ada AC Cuman gak dingin AC-nya Sama power steering Ini AC-nya gak dingin Jadi cuman kayak angin doang ya Nah, pengaturan AC-nya sini Kemudian transmisinya nih 5 speed 6 sama mundur Jadi mantep banget Big Gito boleh Kecepatan tinggi Boleh Kecepatan renah Nanjak juga mantap Untuk kain pelapon Ini masih ori juga Cuman Udah kenur kayak gini Sesuai Yang didahat tahap adanya Kemudian backlighting Baris kedua masih ori Karpet lantai Ada sebagian Dan jok Bagian belakang Ini ori Harusnya ini bagian tengah Jadi yang gak ada tuh Bagian belakangnya Ini ori banget Ori Dan gak ada sobek sekali Gak ada sobek sama sekali Untuk bagian jok Bagian tengahnya Yang gak ada tuh Jok bagian belakang Nah, ini untuk jok bagian belakang Dan ini Untuk pintu bagian belakang Gak ada door trim Atau backlightingnya Jadi terekspos Kayak gini nih Gak ada door trim backlighting Dan terekspos Sampai ke sentralok Untuk pintu-pintu Masih mantep Pintu-pintu semuanya normal Kunci-kunci normal Pake remote juga Dan saya sepilkan ini mesinnya Mungkin gak percaya ya Harga 17.5 Udah dapet power steering Dapet AC Di kijang Tahun 95 loh ini Yang lain masih harga 3.5an Kalau saya cuma 17.5an Ini ada power steering Yang bagian atas ya Dan bagian bawahnya itu AC Perangkat AC Jadi Ya Ini memang bawaannya Power steering Udah power steering Sama AC juga Mesinnya Tipe 7K 1.800 cc OHP 8K tuh Mantep banget nih Torsinya besar banget Apalagi kalau ditanyakan Wih Cakep Untuk apron-apron Ini masih normal Belum ada bekas tabrak Belum ada bekas benturan Dan belum ada bekas seriperan Cuman ini kotor aja Apron-apron Masih aman semuanya Nut-nutnya masih komplit semua Silikon-silikon masih ada semua Ya ini intinya mobil Mobil Ya lumayan Cukup Banyak oriannya Gitu ya Terutama di bagian mesin Sama di bagian interior Walaupun Udah jelek Udah jelek ya Untuk bagian interior Oke yang minat Langsung aja nih Ke lokasi saya Di Kampung Asam Kidul RT3 RW3 Desa Ciawi Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat Bisa datang aja Langsung ditebus Dengan harga Rp17.500.000 Surat lengkap Pajak 2019 For steering Dan sama AC juga Oke kemudian ini Untuk suara mesinnya Mesinnya halus banget nih Cekbur Satu kali shutter Gak ada kendala Mesinnya mantep banget Cekbur Gak ada panas Gak ada kendala Pokoknya masih halus lah Gak ada ngasep Gak ada kendala Nih Kita lihat Mesinnya Dan dengerin suara mesinnya Mohon maaf Kalau ada suara Aneh-aneh Soalnya di video Suka gak jelas Pokoknya mesin ini mantep banget ya Ini for steering Yang bawah AC Semuanya masih berjalan normal Apalagi for steeringnya nih Enteng banget For steeringnya mantap Nih sekarang kita lihat Kenapotnya Dan kenapotnya ini mantep Banget juga Gak ada ngasep Sama sekali nih Ban serep Ada ya Ban serep Nempel di bagian belakang Ini kenapotnya nih Posisi lagi idle Atau lagi langsam Ini gak ada kendala Ini gak ada kendala Sama sekalinya Dan sekarang Kita geber-geber aja Mesinnya Nih untuk Kelistrikan Lampu-lampu Semuanya masih normal Mantep banget nih Bahkan ada lampu variasi Di bawahnya Masih normal banget Lampu bahaya Lampu sen Lampu kecil Lampu besar Dekat jauh Semuanya masih pada Jalan normal Bagian belakangnya pun Ini masih pada jalan normal Lampu rem Lampu seri Kemudian lampu bahaya Lampu sen Semuanya masih normal Bagian indikator juga Ini masih pada nyala Lampu bahayanya Sipada nyala ya Kemudian wiper nih Wah semprotan air Mantep banget Masih jalan Jadi gak bakal kena debu nih Kalau lagi macet-macetan Tinggal ditambahkan sampo Udah mantep Transmisi ya Yang tadi sama 5 speed 6 sama mundur Kemudian Ini Rem tangan normal Masih pada normal Klakson Klakson masih pada normal Kemudian Ini Alarmnya ada Nyala ya Alarmnya nyala Apalagi Listri kan normal sih Ini untuk remote-nya ya Udah dapet remote nih Mobil harga Rp17.5 Nah gila nih Ini bisa ya Ini nutup Ini lihat nih Ini buka Ini nutup Ini buka Yang nutup juga Oke yang minat Harganya Rp17.500.000 Tahun 95 Surat lengkap Force steering AC Silahkan datang langsung Ke alamat saya Yang udah saya sebutkan tadi Terima kasih telah menonton Tentang saya channel Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya